Kita ketahui bahwa Kabupaten Kupang ini, dia daerah Kepulauan tidak jauh berbeda sama Kabupaten Pangkep Jene. Kami mempunyai 24 pulau dan 30 yang dihuni oleh penduduk. Nah, ada dua puskesmas juga yang di daerah Kepulauan. Total kami 26 puskesmas. Sebelum TLCTG sehati ini masuk, kami bidan-bidan selalu usah berpikir bagaimana juga untuk menekan angka kematian ibu dan bayi kami yang begitu tinggi untuk NTT, khususnya Kabupaten Kupang. Karena kami Kabupaten Kupang, 26 puskesmas, satu rumah sakit, mempunyai SPOG satu. Waktu itu SPOG kami ada satu, terus beliau-nya dipanggil Tuhan. kami merasa patah gitu. Kami harus konsulnya kemana, kami harus bisa bercerita ke siapa. Tiba-tiba ada solusi yang datang, yaitu sehati TLCTG. Datang ke kami pada tahun akhir 2017, saya ingat tanggal 27 November itu kita diperkenalkan awal, waktu itu hadir juga Bupati Kupang, Kepala Dinas itu di Hotel Aston. Tapi setelah itu dilanjutkan kita penggunaannya itu di tahun 2018, kita mendapat 14 puskesmas yang menggunakan TLCTG itu. Dan sehati. Betapa bersyukurnya kami, karena setelah 14 puskesmas ini menggunakan TLCTG sehati ini, ternyata faktor resiko yang di mana tiap bulannya mereka masukkan laporan kepada kami, itu faktor resiko untuk mendeteksinya itu rendah. Tapi setelah 14 puskesmas ini menggunakan TLCTG sehati, malah faktor resiko yang mereka kirim ke kami itu bisa meningkat. Berarti di situ positif sekali, karena di mana kalau kita mendeteksi faktor resiko ibu lebih banyak, berarti mampu untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi. Dibanding 12 puskesmas yang tidak menggunakan TLCTG. Jadi ini begitu biasa. Solusi yang kami ambil dari dinas, akhirnya kami mengadakan pelatihan penggunaan TLCTG aplikasi bidan sehati terhadap 12 puskesmas yang lain. Jadi kalau bisa ada foto yang saya sudah kirim, itu bisa dilihat, itu kami mengadakan dua hari. Hari pertama teorinya, hari keduanya itu dipraktek langsung ke puskesmas. Jadi puskesmas yang lain, yang 12 puskesmas bisa melihat langsung. Dan itu suatu hiburan dan suatu kekuatan bagi bidan-bidan Kabupaten Kupang. Bahkan ada yang kalau mereka ragu-ragu untuk mendeteksi ibu hamil ini dengan alat kan lebih canggih kan gitu. Terus dengan TLCTG dan sehati, itu kan alatnya itu ibunya bisa lihat langsung karena konek dengan handphone kita. Jadi terus di saat memeriksa kehamilan, di situ denyut jantungnya terdengar, pergerakan janinnya ibu hamilnya bisa melihat. Jadi itu suatu kepuasan tersendiri bagi si ibu. Sehingga ada yang dari mulut ke mulut, ada ibu hamil yang usianya baru 4 bulan, mau minta menggunakan TLCTG. Mau minta menggunakan alat, padahal dia kan harus 30 minggu ke atas. Jadi itu, TLCTG sehat ini merupakan salah satu daya tarik juga untuk kunjungan ke puskesmas, untuk kunjungan ke fasilitas kesehatan. Selain itu, alatnya sama aplikasinya mudah diakses dan mudah untuk kita bawa ke rumah. Jadi bagi kami, Bidan Kabupaten Kupang, TLCTG sehati adalah telemedisin yang merakyat dan menjadi teman bagi Bidan. Mudah diakses dan kapan saja kita bisa melihat data. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam sehati dan TLCTG itu adalah buku KIA digital yang dibawa. Nah, seperti saya pemegang dashboard untuk Kabupaten Kupang, seperti tadi sudah banyak diceritakan oleh Ibu Jun, mudah sekali bagi saya untuk memantau faktor risiko. Di mana, di saat saya klik puskesmas yang menggunakan aplikasi 14 puskesmas, di saat saya klik puskesmas A, dia akan muncul semua nama bidan. Di saat saya klik bidan B, berapa ibu hamil yang dia meng-input masuk, dan berapa ibu hamil yang risiko tinggi, intervensi apa, itu saya bisa tahu. Kemarin, dua bulan lalu, saya pas monitoring ke puskesmas yang menggunakan TLCTG, mereka langsung bilang, aduh Ibu Ria, untung ada alat TLCTG. Kenapa? Saya tanya. Kenapa? Kemarin kami rujuk dua ibu, saat kami menggunakan TLCTG ini, dengan aplikasi, alarm berbunyi di handphone bidannya. Bidannya cepat langsung merujuk. Saat bidannya merujuk, sampai di Rumah Sakit Umum Kota Kupang, karena kami Kabupaten Kupang, sampai di Kota Kupang, dokternya bilang apa, untung secepatnya dirujuk. Akhirnya, ibu dan bayi selamat. Jadi begitu luar biasa sekali, bagi kami, TLCTG sehati ini, terima kasih dokter Ari dan Ibu Wanda, mengenalkan pada kami. Kami merasa, inilah yang sebenarnya bidan-bidan, di kepulauan seperti kami, itu yang kami butuh. Apalagi daerah-daerah kami di Kabupaten, ada yang sampai perbatasan dengan Timor Leste. Nah, itu sulit sekali. Dokter saja kurang, dokter umum saja tidak ada. Apalagi mau SPOG. SPOG satu Kabupaten Kupang, cuma satu. Solusinya adalah, TLCTG sehati. Di mana, sesulit apapun daerah kami, kami akan bisa sampai mencari tempat yang di mana ada sinyal, untuk kami bisa konsultasi. Dan secara real time, akan dijawab langsung, dengan sehati TLCTG. Itu yang membuat kami, tetap mencintai pekerjaan kami. Karena kami merasa tidak ditinggalkan. Terima kasih telah menonton!